Hai guys, selamat datang kembali di Miracle Channel Kali ini kita kembali lagi dengan duet maut, Miracle Sitopul, ex Butet Mengajar Nah, sebelumnya kita udah bahas soal UTBK ya, di last episode UTBK 2021 Kali ini kita akan bahas soal SIMAK UI, seperti yang udah banyak di request kalian semua Nah, soal yang kita bahas kali ini ada berapa, Kak? Ada 5 soal, jadi dengan 5 topik yang berbeda-beda Ada apa aja? Antartopik Biar kalian bisa belajar dari topik-topik yang berbeda Ada apa aja? Ada persamaan kuadrat, ada... Nah pokoknya tempatnya ya, sampai habis ya Oke, nah disini Kak Butts akan menulis Karena tulisan gue jelek guys Jadi gue ya tektokan sama Kak Butts, kita saling belajar bareng aja Tapi kalian semua santai aja, dan sebelum kita bahas Kalian coba kerjain dulu, baru di play lagi Oke, langsung aja ke soal yang... Yang pertama Judulnya adalah Menyimak soal SIMAK UI 2020 Jadi simak aja Iya gitu Oke guys, langsung aja ke nomor pertama Persamaan kuadrat Nah, kita disini aja ya Diatas aja lah melayang Nah, di soal pertama ini materinya adalah persamaan kuadrat ya, Mira Iya, ini... Oh ya, by the way ini 5 soalnya maddas ya, jadi IPA, IPS bisa Oke, kita baca dulu soalnya Diketahui X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 Adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 Panjang soalnya ya? Agak panjang tapi kayaknya gampang sih Ada sesuatu nih dibagi Nah, jika X1 tambah X2 sama dengan 3 Dan X1 kali X2 sama dengan 2 Maka persamaan kuadrat baru Yang jumlah akarnya ini ya, bisa dibaca sendiri Dan hasil kali akarnya Nah, blablabla Nah, itu jadi awalnya itu dia kan X1 tambah X2 Itu jumlah kuadrat yang awalnya kan Sekarang dikasih nih jumlah akarnya yang ini Hasil kalinya ini gitu Oke, berarti dari mana nih mulainya? Nah, kita mulai dari bentuk persamaan kuadrat dulu ya Setiap persamaan kuadrat itu pasti terbentuk dari Bentuk umum ya Bentuk umumnya gitu ya Jadi bentuk umumnya itu adalah X kuadrat min X1 ditambah X2 X gitu ya Ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0 Itu bentuknya Jadi ini penjumlahan akar-akar gitu ya Akar-akarnya sih X1 dan X2 Oh ya kadang orang nanya nih, akar-akar itu apa sih? Oh, akar-akar itu adalah pembuat nolnya Pembuat nol, artinya nilai X-nya sebenarnya gitu ya Iya, nilai X-nya Nah, karena dia diketahui nih X1 tambah X2 nya 3 Langsung kita masukin ya X2 min berapa? 3X ditambah 2 sama dengan 0 Iya Nah, apa yang bisa diperoleh dari sini guys? Berarti bisa kita faktorin ya Nah, kalau dikali dia 2 Kalau dijumlahin min 3 Kira-kira angka apa nih? Yang dikali tuh 2 Dijumlahin dia jadi min 3 Coba Berapa? 3, 2, 1 Waktu habis Betul sekali Jadi, akar-akarnya adalah ini X min 2 X min 2 Dan X min 1 Sama dengan 0 Nah, kita memperoleh 2 angka di sini kan? X sama dengan 2 Dan X sama dengan 1 Tapi, ingat Di soal dia bilang X1 kurang dari X2 Nah, jadi X1 nya yang mana tuh? Nah, X1 nya berarti yang paling kecil Yaitu si 1 Nah, inilah si X1 Yang diisi X2 nya Ini kegedean tulisannya Nanti gak muat, oke Gak apa-apa Nanti kita selipin-selipin Yang penting ngerti alur ininya ya Berpikir ya Oke, setelah kita ketemu X1 sama X2 Terus kita apa yang lagi nih Kak? Nah, dia nanya kan persamaan kuadrat baru Berarti kan kita cari lagi nih Jumlah akar-akarnya berapa Sama perkalian akar-akarnya Baru nanti kita form sebuah Persamaan kuadrat barunya lagi Nah, dari X1 sama dengan 1 X2 sama dengan 2 Masukin ke sini nih Nah, ke jumlah akar-akar dulu ya Nah, sini dulu Nah, kuning keliatan gak sih Wak? Susah ya kayaknya Ya Nah, min X1 pangkat X2 berarti? Min 1 Min 1 dipangkatin 2 Ditambah 2 Pangkat min 1 Berapa tuh? Min 1 pangkat 2 2 pangkat min 1 Nah, jangan sebut min 2 loh Kok min? Jadi 2 pangkat min 1 itu adalah setengah Setengah Berarti 1 tambah setengah Berarti 3 per 2 Oke Nah, dapet nih jumlah akar-akar disini nanti Itu adalah si 3 per 2 Oke Sekarang kita cari si perkalian akar-akar Nah, hasil kalinya adalah si ini Langsung kita masukin aja ya Ya di bawah situ aja Kak Set Min X1 Min X1 Min 1 kak Min 1 pangkat 2 Dikali 2 pangkat min 1 Nah, berarti dia 1 dikali setengah Sama aja dengan setengah Nah, kalau udah gini udah gampang tinggal dicemprungin ke bentuk umum persamaan kuadrat tadi Berarti Dijadinya si persamaan kuadrat baru gitu ya Ya, PKB Siap X kuadrat min X1 tambah X2 nya sih 3 per 2 X ditambah X1 kali X2 nya adalah setengah Ya, X nya jangan lupa ya guys disini guys Ya Sama dengan 0 Nah, gitu Nah, gara-gara gak ada ya di pilihannya That's why kita harus kaliin ke 2 ya kan Biar pecahannya itu abis gitu Biar dia langsung bilangan bulat Berarti berapa tuh? 2 X kuadrat Eh, salah kan 2 X kuadrat Nah Oke 2 X kuadrat Min 3 X Ditambah 1 Sama dengan 0 Ada gak? Yang 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 C Yang B Yang B Yang B Yang B Gitu Jadi ngerti ya guys Ini gampang sih sebenernya Cuman tinggal Nanti Apa? Kita cari dulu X1, X2 nya Udah dapet Baru Masukin ke yang Yang diketahui nih persamaan kuadrat barunya Nah, udah dapet lagi Jumlahnya sama hasil kali Baru masukin lagi ke bentuk umumnya Udah gitu aja caranya Gampang Gampang bukan? Oke, langsung lanjut Kak Ke soal nomor 2 Kalau yang kedua Oke, soal nomor 2 ini adalah topiknya aljabar Jadi diketahui A, B, C, D Ini bilangan bulat positif Dengan A plus B Kurang dari C plus D Yang memenuhi A, C Tambah B, D Sama 34 Dan A, D Tambah B, C Sama 43 Nah, nilai C plus D Dikurang A plus B adalah Nah, gimana tuh caranya tuh? Hmm, butuh ini nih sebenernya Gimana caranya kita Apa ya? Mengotak-atik si 2 persamaan ini Itu sih intinya Kalau udah kita otak-atik tuh Langsung Nah, tapi mencari idenya itu ya gak sih? Iya, betul Jadi dibutuhin kreativitas nih Dalam mengolah ini jadi sesuatu yang Wah, ini bisa dimasukin Nah gitu Wah, begitu doang ya Gitu ya, ujungnya Kita pain Kita jumlahin dulu kali ya Kak Jumlahin dulu kali coba Oke, ditambah Berarti ya Kita tulis aja dulu ya A, C ditambah A, D Ditambah B, D Ditambah B, C Hasilnya adalah 77 Iya Nah, supaya lebih sederhana Berarti bisa kita faktorin ya Betul Yang sama Dia sama-sama punya A nih Nah Berarti kalau kita keluarin si A nya nih Jadinya A, C plus D Iya Nah, di bagian ini nih B, D tambah B, C Yang sama adalah si B nya Berarti kita keluarin si B Untuk difaktorin nih Jadinya C tambah D juga Iya Tapi D tambah C gitu Udah C tambah D Iya Sama dengan 77 Nah Nah, dia punya yang sama lagi gak sih? Nah, ini tuh kadang-kadang orang gak jeling Lihat ini bahwa Ini tuh sama dengan A Dalam kurung ya A plus B dikali C plus D Iya kan? A plus B C plus D Ini sifat apa? Nah, sifat Distributif Distributif Tapi kebalikannya Gitu Nah, dari sini nih serunya nih Ini nih yang butuh Wah gitu Nah, kalian lihat Ini angka 77 Itu Kalian 2 angka Ya, faktorisasinya Nah, 77 itu paling mungkin adalah Kalau kita ambil dia Bilangan bulat positif nih Ya kan? Ya Kemungkinannya gitu ya Jadi 1 x 77 Kalau enggak 11 x 7 Ya, coba pikir Ada enggak Bilangan lain yang Mungkin Selain 177 sama 11 dan 7 Gak ada kan? Kalau dia mintanya bulat positif ya Nah, berarti A plus B kali C plus D Ya, antara 2 ini Tapi, kalian lihat Di sini dia bilang A, B, C, D ini adalah Bilangan bulat positif Mungkin enggak? Dua bilangan bulat positif Dijumlahin Hasilnya 1 Nah, misalkan nih A plus B nya kita anggap 1 Nah, kenapa dikurungin? Nah, A plus B nya 1 gitu ya Nah, kalau misalkan dia Jumlah bilangannya 1 Sementara dia bilangan bulat positif Enggak mungkin salah satunya 0 gitu kan? Iya, karena bilangan bulat positif tuh minimal 1 1 ya 1 tambah 1, 2 Minimal banget 2 hasilnya Nah, berarti Yang mungkin adalah 11 dikali 7 Nah A plus B Ini kan tadi bentuknya Iya Kan 77 nih Nah, dia bilang A plus B nya itu lebih kecil Iya kan? Lebih kecil daripada C plus D Iya Kita ambil yang lebih kecil nih di sini Berarti 7 C plus D nya 11 Gitu Gitu Iya Udah deh Udah langsung ketemu jawabannya guys Nah, tinggal C plus D C plus D Nah, di sini kan C plus D Berarti 11 dikurang A plus B nya 7 Berarti hasilnya adalah 4 Gampang banget sih ini Kayak Kalau didapat idenya Iya gak sih kayak Cuman Oh gini Challenge nya nih di ide ini aja guys Dua ide tadi Pertama di jumlahin Terus oh iya ini bisa di Kelompokin Terus ternyata 77 tuh cuma 177 sama 11 x 7 Gitu Udah deh Langsung lanjut ke Soal nomor 3 BTW gue sambil makan ya guys Gue belum makan dari pagi Jadi kalo kalian lagi puasa Gue mohon maaf aja Gue laper soalnya Gak apa-apa ya kak Butts Santuy Gimana nih nomor 4 Nomor 3 Dulu Nah ini adalah soal barisan dan deret Jika X Y 3X plus Y Dan X plus 2 Y plus 2 Untuk barisan aritematika Maka suku ke 10 Masih inget gak Aritematika tuh gimana tuh Nah kalo di aritematika Yang penting adalah Atau intinya adalah Selisihnya sama Yang disebutin Barisan aritematika Iya Beda ya Jadi either ditambah Atau dikurang gitu ya Dan ya selisihnya sama Jadi kita punya 4 4 ini ya 4 suku Sebelum barisan itu Ada suku pertama Sama 2, 3, dan 4 Kalo misalkan dia aritematika Berarti kan ini semua Solusinya B Iya Sama ini Berarti sama aja Kalo kita mikir Oh ternyata U2 kurang U1 Sama aja B Ya kan U3 kurang U2 Juga sama aja B Nah U4 dikurang U3 Itu juga sama-sama B Iya Nanti boleh nih Kita ambil nih Yang pertama dulu kali ya U2 kurang U1 Sama aja U3 kurang U2 U2 nya siapa betul Y ya Sama aja Y dikurang X Sama aja dengan 3X tambah Y dikurang Y Nah abis Ya kan Jadi ini Y Ini berapa nih 4 Oh sama dengan aja ya 3X tambah X 4X Sama dengan X tambah 2Y Tambah 2 Dikurang 3X Plus Y Nah ini Yati-yati nih Nah iya Harus dipake kurung ya guys Ya Kali nih Rasa paket ya 3X sama dengan X Eh X min 3X kak Bisa dikurang ya Kurang dulu gengs Nah X dikurang 3X Min 2X 2X 2Y dikurang Y Plus Y Plus 2 Iya Pindahin X nya 5X sama dengan Y Tambah 2 Cemplungin nih si Y nya Berarti 5X sama dengan 4X plus 2 Pindah deh Pindah lagi X sama dengan 2 Nah Sudah punya X nya 2 Berarti Y nya kan 4X tadi ya Berarti si Y nya adalah 4 kali 2 8 Nah Udah dapet nih X Y nya Berarti Habis itu kita langsung bisa Mencari nilai Suku 10 Nah dia kan Suku pertamanya X nih Suku pertamanya X Suku keduanya Y Nah X nya itu 2 Ini 8 Oh bedanya ini 6 nih Nah Yaudah Tinggal masukin Suku 10 Suku 10 berarti 2 Ya kan Ditambah 9 kali bedanya Karena jaraknya 9 tuh ya Jadi 9 dikali 6 Berarti 2 tambah 54 Jadi jawabannya adalah 56 Yang C Iya BTW Kalau misalkan kalian lupa rumusnya Ingat aja tadi konsepnya Oh iya U10 itu kan berarti U1 ditambah 9 kali bedanya Karena dari Suku pertama Ke suku 10 Itu kan ada 9 kali Lompatnya gitu Jadi ga usah Abol rumus ya Yang penting udah tau konsepnya bisa ga sih Iya Betul Sama Geometri juga begitu Yang penting tau nih Maksudnya gimana Ya udah tinggal lo Ngintain rumus sendiri Gitu kayak gini ya kan Gak perlu ya kayak A plus N minus 1 N plus 1 N plus 1 Itu bisa lupa ntar Oke gampang ya guys Lanjut ke Soal nomor 4 Dua soal terakhir ini Oke lanjut Nomor 4 ini adalah Soal fungsi komposisi Ini gampang juga guys Kita baca dulu soalnya ya Jika g adalah fungsi kuadrat Blablabla Dan fog Blablabla Maka g min 1 Blablabla Berapa Oke Kita tulis dulu kak Berarti dari Enaknya kita mulai dari yang mana dulu nih Ini dulu kali ya Oke Fx min 1 Itu sama dengan 2x tambah 1 Nah Kan yang diketahui fogx ya kan Berarti dari x min 1 ini kita ubah jadi fx dulu Nah Gimana tuh cara ngubahnya Fx sama dengan Nah Konsepnya bisa pake dimisalin p dulu biasanya gitu ya Atau enggak langsung aja kali ya Nah ini kan kita mengubah x min 1 jadi x gitu Berarti kita melakukan apa nih di x min 1 Kita apain dia biar jadi x Kita jumlahin 1 ya enggak Nah x min 1 tambah 1 kan sama dengan x Nah berarti yang x nya di 2x ini harus kita jumlahin 1 juga Begitu kan Perlakuannya harus sama nih kanan kiri Nah Berarti 2 kali X plus 1 X plus 1 ditambah 1 Sip Ya Jadinya 2x tambah 2 Tambah 2 tambah 3 berarti ya 2x sama dengan 2x tambah 3 Yes Nah Terus kita apa lagi kak Lanjut F komposisi G Ya jadi fgx kan bisa kita tulis gini aja ya Yes Nah sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 7 Nah kalau dia f komposisi gx berarti kan x nya ini diganti dengan g kan sekarang Nah karena di atas fx dibawanya fgx ya udah tinggal ganti aja x nya jadi gx Nah berarti ini 2x ditambah 3 sama dengan Nah inilah ya 7 Nah Oke Berarti tinggal dibagi 2 dikurang 3 gitu ya Bagi 2 kurang 3 betul Ini plus 7 kurang 3 4 Nah berarti dapatlah dia sih gx nya X kuadrat ditambah 2x tambah 2 Sip Nah udah tinggal cemplungin x nya sama dengan min 1 Oke X nya diganti min 1 Min 1 kuadrat 2 kali min 1 tambah 2 1 dikurang 2 tambah 2 1 dikurang 2 tambah 2 Jawabannya yang Oke Oke guys Gampang banget yang ini ya Singkat gitu Oke langsung ke nomor terakhir Wuhuu Lanjut ya kan Gak kerasa ya kita udah sampai di nomor 5 Seru kan guys belajar kan Seru banget Seru nih menyimak soal simak ini Ambil makan ya guys Nah logaritma No Wow Ini agak panjang dikit tapi Ya masih bisa lah ya Masih gampang lah ya Kayaknya kita di atas terus Mas Coba kita ke bawah aja Oh boleh Kita mau pindah ke bawah aja Ya Hapus 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 Bener Kita bosen guys di atas Pindah ke bawah kali ya Capek di atas Pugel set Ya Ke kiri aja Oh iya Ya biar Kayak Oke Sip Sebenarnya biar banyak sih space nya buat nyatet Oke soal terakhir ini adalah logaritma Kita baca soal ya Jika X1 dan X2 memenuhi 3 pangkat 2 log X kuadrat Sambil ditulis sekali ya Sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 ditambah 2 log X Nah Sama dengan Dikurang Oh iya dikurang Tinggal ini 3 pangkat 3 Nah Lo tutup kurungnya mana? Gimana? Tulang 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 Nah Tiga pangkat 2 log X kuadrat nya Ini kan 2 nya kalo kita pindainnya ke depan Iya Eh Tiga pangkat Dua Kali 2 log X kenapa ya kepala sama hati itu enggak sejalan otak 4 kali nah nah ini bisa dipecah jadi dua ingat nggak kalau misalkan A pangkat M plus N ya sama aja sih A pangkat M M plus N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N ya berarti ini gimana tuh 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 log X nah dikurang 27 langsung ya nah dari sini nih kita udah ini dulu ya kita ubah bisa kalau kita punya A pangkat B kali C sama aja A pangkat B dipangkatin C atau A pangkat C dipangkatin B sama aja ya jadi ini duanya mau kita yang duanya bikin luar enggak masalah itu ya misalkan kita mau bikin 3 pangkat 2 log X dikuadratin sama dengan tinggal pindah posisi aja eh 4 kali 3 langsung aja 12 langsung aja boleh biar gampang liatnya biar singkatnya 12 kali 3 pangkat 2 log X kurang 27 nah udah nih dari sini lo curiga nih prinsiple of curiga sih ada yang sama yang bisa lo sederhanakan gitu biar lo nulisnya nggak panjang-panjang ya Kak ya udah kita kotaki kotakin aja yang 3 pangkat 2 log X karena sebelah kanan kan ada tuh 3 pangkat 2 log X gitu biar lebih singkat simpel gitu ya berarti kotak kuadrat sama dengan 12 kali kotak dikurang 27 nah udah kayak persamaan kuadrat kan ini kan ini kita hapus dulu kali ya biar nggak nah bentuk persamaan kuadrat udah wah udah kebayang lah ya apa yang harus dilakukan selanjutnya oke kita pindah ruas dulu kotak kuadrat min 12 kotak sama 27 sama dengan 0 nah kotorin yang dikaliin hasilnya 27 di jumlahin hasilnya min 12 ayo cepet ya ya 9 dan min 3 kotaknya 3 sama dengan 0 berarti si kotaknya bisa nilainya 9 atau kotaknya juga bisa 3 nah balikin kotaknya 9 kotaknya tadi 3 pangkat 2 log X ya nah kalau misalkan dia 3 pangkat 2 log X nya 9 nah kita kan mencari X ya 3 pangkat 2 log X sama dengan 9 berarti 3 pangkat 2 2 berarti 2 log X nya berarti X nya berapa itu 2 pangkat 2 atau X nya sama dengan 4 iya itu yang X pertama ya oke yang 3 ini aja ya 3 pangkat 2 log X itu sama dengan 3 sama aja 3 pangkat 1 1 berarti X nya 2 pangkat 1 berarti X nya 2 pangkat 1 jadi X nya adalah 2 pangkat 1 nah oke deh udah ketemu 2 nilai X pertanyaannya X1 kali X2 berarti tinggal di kali jadi 2 kali 4 hasilnya sama dengan 8 jawabannya yang C karena C itu candu udah deh selesai guys udah habis ya ya kurang panjang ya ya guys gitu coba kalian komen di bawah dari 5 soal ini yang paling gampang yang mana gitu yang paling agaknya asik yang mana oke deh kita closing aja kali ya kak ya jadi kita kita gedein lagi muka kita iya mana tau ada yang mau jadiin wallpaper gitu kan iya udah gini aja iya udah gini aja iya udah gini aja gapapa biar kayak matematisian gitu iya udah hapus deh nah ada magic guys jadi kita tadi sudah bahas 5 soal 5 materi sekaligus gitu kan nah kalian boleh misalkan ada materi masih kurang nih konsepnya masih kurang nampol gitu ya jadi pahamin dulu konsepnya baru ketika udah di soal udah tau nih oh di apa ya caranya gimana sih supaya soal itu lebih sederhana kelihatannya gak selibet angka-angka yang disitu contohnya 5 soal cerita tadi kelihatannya kayak ribet padahal ya 1 slide doang bisa ya gak perlu yang berapa lembar halaman pengerjaan gitu oh iya BTW kalo kalian masih ada pertanyaan bingung dari mas soal tadi komen aja di bawah nanti yang tau gitu ya temen-temen yang tau atau dari kita juga bakalan bantu jawabin biar makin nampol nih konsepnya iya betul sekali oke terakhir jangan lupa follow media sosial gue subscribe juga channel kita berdua jangan lupa dan share video ini ke temen-temen kalian yang membutuhkan gitu biar makin banyak yang teredukasi gitu guys oke semangat yang mau simak UI dan ujian mandiri lainnya semoga hasilnya nanti yang terbaik oke guys see you guys on my next video bye bye